Hari yang biasa bagi Basuki. Ia sedang mengangkut bibit pohon yang akan ditanam di sekitar Taman Nasional Tanjung Kuting di Kalimantan Tengah. Namun awak kapal melihat sesuatu di air. Dengan sekoci, Basuki harus kembali. Masih darah, bukan Tan, ya. Ya kan? Ya kan? Posisinya di Gang Prada, jese kinipan. Ini rumahnya Saudiano, sekarang kondisinya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Hasil dari nekropsi, kemudian sampel yang kita periksa di laboratorium menunjukkan adanya investasi parasit yang cukup serius yang sehingga menyebabkan kematian. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law. Undang-undang cita kerja ini justru kalau kita lihat dia akan lebih menambah emisi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Pemerintah yang mengularkan begini dan pemerintah juga yang merusak. Sama sekaligong nih, nggak ada harapan lagi sudah seperti ini. Memang pemerintah itu dia sayang di binatang hewan pada sayang dari masyarakat. Masing-masing undang-undang tersebut akan menang-undang tersebut. Masing-masing undang-undang tersebut akan menang-undang tersebut. Turunkan, turunkan, turunkan. Lagi, lagi. Itu geserah, geserah. Cumpangkah ada. Lagi lah. Matang, kurang paling jongkok. Cukup. Itu, Henry. Henry bisa hidupkan mesin ini, Kak? Setelah memastikan kematian bekantan karena sebab alami, Basuki dan kawan-kawannya melanjutkan rencana menanam bibit pohon. Sebagai forester, ia telah menyaksikan banyak pemandangan seperti ini. Bagi Basuki, kematian seekor satwa berarti kehilangan kawan yang ikut menyebarluaskan benih pohon lewat kotoran keseanteru hutan. Bati Sampai Keittelah Silah. Silah berkat. Oh Oh Yep Oh 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 Sudah 17 tahun, Basuki dan kawan-kawannya melakukan ini. Sebagian besar yang terlibat adalah warga lokal. Berbagai pihak mendanai kegiatan restorasi ini. Namun merekalah yang memutuskan siapa yang bisa terlibat. Perusahaan perkebunan seperti sawit dan tambang tidak termasuk. Mereka mengambil secukupnya dari proyek-proyek penghijauan ini, sekedar untuk bertahan hidup. Sebagian besar dibelanjakan untuk pemibitan, penanaman, dan pemeliharaan. Mereka berbagi mimpi yang sama, yaitu kembalinya hutan dan seisinya. Basuki lalu menunjukkan sebuah lokasi di mana mereka pernah menanam 15 tahun sebelumnya. Saya di sini dihadapkan pada realita bahwa kawan-kawan saya, staf-staf di sini adalah semua orang lokal dan mereka tidak punya banyak pengalaman. Mereka semua ada para penebang liar sebelumnya. 2003, tempat ini masih benar-benar tempat yang kosong, habis terbakar. Tidak ada pohon-pohon, cuma rumput ilalang. Kemudian ketika kami datang ke tempat ini bahwa kita membawa konsep kita akan kembalikan tempat ini menjadi sebuah hutan seperti semula ya. Dan kita mulai membuat persemehan, kita mulai menanam. Ini sangat lambat, ini jenis nyatoh palagium. Palagium sebagai pakan utama orang hutan untuk di sini, karena buahnya bisa dimakan. Dan kita mencoba menanam jenis-jenis di antaranya ini, di antara 46 jenis spesies yang kita tanam. Lambat sekali petumbahnya, tapi ini cukup membuat kami senang ya. Berarti ini sudah kira-kira 15 tahun. 15 tahun baru segini. Dulu ya tempat ini hutan, hutan yang besar. Dan pohon ini sudah ditanam 3 tahun yang lalu. Hampir tidak ada perubahan daripada ketika kita tanam di polybag. Jenis ini, satu tahunnya petumbuhannya rata-rata 1 milimeter. Lambat sekali. Kita bisa bayangkan kalau diameternya itu 50 cm, itu berarti dia memerlukan waktu ratusan tahun. Kayunya sangat keras. Dan ini yang terjadi ketika pembabatan, kebakaran, jenis-jenis ini musnah. Dan bisa dibayangkan berapa ratus tahun waktu yang diperlukan untuk membuat lagi pohon ini. Saya tidak yakin bahwa ketika pohon ini besar, kami-kami, kita-kita ini masih hidup. Dengan pertumbuhan kayu yang sangat lambat. Karena di sini kami tidak cuma merestorasi kawasan. Tapi di sini kami coba bagaimana belajar bersama masyarakat juga apa yang kita lakukan tumbuh dengan baik. Dan ketika kembali seperti ini, semuanya memang hilang. Masalah seperti hilang. Kita seperti datang ke sebuah tempat yang, wah, inilah tempat. Semua kelelahan, semua capek memang, semua masalah, semua kesetresan, sementara menguap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kira-kira sebesar apa nih, bang? Berapa meter itu ya? Ini 1,80 bang? Jenis? Jenis kelamin ini laki-laki? Jantan? Jantan, iya. Ini kita amankan dari tangan pelaku. Bisa tahu berapa tahun nomor itu? Ini lebih kurang 2 tahun. Di sini sudah dewasa. Sudah dewasa. Jadi kalau ukuran 1,80, itu sudah dewasa. Di Taman Nasional Kerinci Sebelat seluas 1,2 juta hektare, populasi harimau Sumatera diperkirakan 40 hingga 80 ekor. Di seluruh Sumatera jumlahnya tersisa 400 ekor. Artinya, hanya ada kemungkinan berjumpa 1 ekor harimau untuk setiap 1.200 km persegi atau dua kali luas Jakarta. Jika nasib raja hutan bisa berakhir di kantong plastik seperti ini, apalagi beruang. Sepanjang pengalaman feri Irawan, hilangnya predator di hutan berarti semakin meledaknya populasi babi. Ferry Irawan adalah mantan atlet panjat tebing di Pekan Olahraga Nasional. Setelah berhenti memanjat, ia beralih ke hobi baru. Namun ia tak pernah berhenti dari aktivitasnya mendampingi masyarakat sejak akhir tahun 1990-an. Terutama, masyarakat adat yang menjadi korban perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Ia membantu kampanye penyelamatan hutan hingga ke Eropa. Kita yang berkumpulkan masyarakat men Wung comeula? Terima kasih. Halo. 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 Setiap tahun, ratusan relawan dari berbagai negara datang dan belajar bagaimana Basuki dan warga bekerja. 8 stop, ya. Sebelum 8 stop bekerja di sini. Kita mulai reforestasi pada tahun 2003. Dan sebelum ini, ini hanya tempat di luar. Setiap tahun ada api. Karena sejak lama, orang-orang tinggal di sini. Oke. Tolong, Pak Ledhan akan menjelaskan segalanya. Dia tahu sangat baik tentang reforestasi. Namun ancaman bukannya tidak ada. Jangan lupa. Ia melakukan ini di tanah yang dikelola kelompoknya. Ia telah memberi ultimatum kepada penanam sawit, tapi tak digubris. Terima kasih. Ini untuk kamu. Nah, saya dari India. Saya sudah menggunakan. Isam, kamu sudah membawa mereka ke Pamoyl. Kita ingin semua orang datang ke sini. Kita bisa menunjukkan kepada kalian semua tentang realiti. Apa yang terjadi di Borneo. Realiti dari Kalimantan. Pamoyl, gold meaning, not far from us, forest fire, dan kita akan menjelaskan river, kita akan menunjukkan nasional park. Saya hanya ingin membuat orang memahami apa yang terjadi di landa. Basuki jelas sedang menyebarkan benih gagasan di kepala anak-anak muda dari seluruh dunia yang datang ke tempat ini. Sebenarnya, kami bukan anti- 謝謝 palm oil. Pernah managing palm oil. Kami benar diwinan где-deforestasi. принципе penerbahasan deforestasi. Kami membahami allow oil expansion. даже if our government already made many regulation for stop. Although reality is not. Dan kalau ditanya dendam atau tidak ya Karena pada dasarnya Cilumbun dulu adalah tempat yang sangat bagus Basah Subur Sejak perkebunan luas mengelilingi daerah ini Ya kondisinya Sangat kering Sangat kering Kemaru satu bulan pun sangat kering Dan sangat rentan kebakaran 2015 Kebakaran besar terjadi Cilumbun terbakar Dan inilah Perkebunan luas yang dimaksud Basuki Dan ancaman yang sedang dihadapinya Hai Koleksinya Ada yang andalan Pak Ada Nanti dulu yang andalan 4,5 ini Telur biasa ya Ya Tapi ininya keren Ini sudah sip Puntung rokok 30 meter Taruh Gaji yang nembak Ini murah Cuma 3 juta sekarang Senjatanya Tapi senjatanya enggak sama Tilingnya yang murahan aja kita Untuk apa yang mahal Ini setting sendiri Pak Ini ya Masang sendiri Kita naruhnya 30 meter Puntung rokok Ini kalau meledak satu Harus nyamanya aja satu Udah pas Ferry Irawan Menemui Sucikno Alias Gajik Seorang pemburu Yang telah 40 tahun Menjelajahi hutan Bengkulu Tengah Kecil ini Tapi situ mau bayar 10 juta Tidak saya kasih Padahal harganya berapa Murah Kalau mau dengar ledakannya bisa Nah mau dengar ledakannya ya Ini kan kecil tabung anginya Kalau itu kan besar Ini kecil tabungnya Tapi kalau mau dengar ledakannya Biar percaya kalau babi mati Nah Dengar ledakannya Kecil senjatanya Tapi kok ledakannya gitu Kini Gajik menampung setidaknya 300 babi hutan setiap bulan Dari sejumlah pemburu Ini modelnya Tapi kan harus kita dingin dulu model ini Nah Makanya dagingnya Bagutur ini es bawah ini Nah Lihat dagingnya Ia memiliki kontrak Dengan kebun binatang ragunan di Jakarta Untuk memasok daging babi Sebagai makanan satwa koleksi mereka Ini semenjak corona Semenjak corona ini Kita agak kurang lah Jadinya pengiriman juga Agak dikurangi Kontrak itu kan cuma 6 ton 400 itu kan Dalam satu bulan Itu pun dibawa 2 kali Jadinya sekali bawa 3 ton Paling banyak 3 ton setengah Kalau dulu-dulu Saya bawa Ya kan dulu banyak Mungkin kan kebutuhannya ragunan itu Ya 4 ton Sekali bawa Kalau sekarang cuma 3 ton 3 ton setengah Pasokan rutin 300 ekor babi hutan setiap bulan Berarti setidaknya Ada 10 ekor yang diburu setiap hari Hanya dari kawasan sekitar ini Babi hutan telah dianggap hama Yang menyerang tanaman warga Memburu babi hutan Kini bahkan telah menjadi olahraga Yang melibatkan banyak kelompok Atau komunitas Terutama di Sumatera Yang ini Bahkan di Jawa Barat Babi ini sangat merusak bawanya Nah itu petani ngeluhnya itulah Tapi kebetulan Ya bukannya saya Boleh tanya masyarakat lain lah Untung Pak Gaci itu katanya Mbak Simi babi ini nian-nian katanya Jadi makanya sawit saya Kacang saya Kares saya berhasil Padi saya aman katanya Nah itu Itu cerita-cerita masyarakat Nah itu Itu harimau itu ada-ada Tapi nggak seperti tahun-tahun yang dulu Ada Salah satu penjelasan Mengapa populasi babi hutan meledak Karena pemburu alaminya Semakin berkurang Dan hutan sebagai habitatnya Terus menyusut Ini gambaran Kondisi hutan Sumatera Dari tahun ke tahun Ini kondisi hutan di Kalimantan Dan sedang terjadi Pada Papua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Basuki sedang berada di hutan Kinipan Kaupaten Lamandau Kalimantan Tengah Ia kerap mengunjungi beberapa kawasan hutan Untuk mencari bibit pohon-pohon khas Burneo Di hutan Lamandau inilah Basuki mengenal komunitas Dayak Tomun Di desa Kinipan Salah satunya Effendi Buhing Oh belalai Yang merambat Jenis atau belalai itu Buah arah kalau itu Buah hitam Kalau ini Pak tahu Pak Ini buah Sehwi bilang ke sini Sehwi Buah ini pohon buah Buah hutan Buah seperti rambutan Kalau orang sinis Sehwi Ini apa nih? Sehwi Selama lima tahun terakhir Effendi Buhing dan kawan-kawannya Mendirikan Pusko Untuk menjaga hutan mereka Dari ancaman perluasan perkebunan sawit Pada tahun 2015 Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengeluarkan izin pelepasan hutan Seluas 19 ribu hektare Di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah Izin pelepasan Artinya hutan bisa dialih fungsikan Lembaga pemerintah yang lain Yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang Atau Badan Pertanahan Nasional Lalu memberikan hak guna usaha Seluas 9.400 hektare Kepada perusahaan perkebunan PT Sawit Mandiri Lestari Di antara ribuan hektare hutan Yang diberikan negara kepada perusahaan inilah 5.000 hektare di antaranya Masuk dalam wilayah adat Kinipan Ketika Basuki mengunjungi hutan Kinipan tahun 2018 Inilah yang ia saksikan Ini masih beratas kita kan pak Masih kita kan pak Masih punya kita kan Sampai itu petak-petak pak sudah? Oh iya sudah di kayak tadi Didorong terus sudah Sampai sebelah sana dorong sudah Jadi tinggal terbangi ambil kayunya Itu jalan jauhnya pak Yang jalan itu Bicaraan mereka mekanis diambilnya Setelah habis mekanis Simpoknya ini Ya belakangnya pak Nah ini Ini gini gini Mitrajaya Termasuk benteng terakhir pak Dari kejauhan Basuki melihat alat berat Dan bibit sawit yang siap ditanam Efendi Buhing dan warga adat Dayak Tomun Di desa Kinipan Mengaku telah kehilangan 3.000 hektar hutan Yang telah dibabat Untuk perkebunan sawit Karena itu Mereka berusaha melawan perusahaan Dan kebijakan pemerintah Yang telah mengeluarkan izin Tanggal 29 Pulang 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 tanggal 29 siapa yang perintahkan siapa yang perintahkan tanggal 29 kita sudah bawa siapa yang perintahkan jadi warga kinipan kini semakin kerap berada di posko-posko untuk menjaga hutan mereka Pak Presiden Yukoi ini adalah warga kinipan yang berjaga menjaga hutannya Pak Jokowi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga perhatikan kami mati-matian menjaga hutan tapi kenapa pemerintah mengeluarkan izin terus kepada hutan kami oleh itu Pak Jokowi tolonglah kami kami mati-matian menjaga hutan demi anak cucu dan juga CO2 Pak Jokowi sendiri juga menghirup menghirup udara dari CO2 dari hutan ini kalau hutan ini habis bukan cuma Pak Jokowi dan seluruhnya tapi kami juga akan mati dan kami sudah mati saat ini mati usaha kami kami tidak bisa lagi berladang berburu tidak bisa lagi kami mengambil air di sungai membelikannya lihat Pak sungai kami ini keruh hanya untuk kepentingan pihak investor yang tidak menguntungkan kami menjanjikan kesejahteraan tapi kesengsaraan yang kami dapat oleh itu tolong perhatikan kami Pak setiap hari kami menjaga hutan ini tapi kenapa terus pemerintah berdiam diri tidak memperhatikan kami tidak peduli dengan kami apakah harus hutan yang kita habiskan biar kita mati semua tapi pada Agustus 2020 polisi menangkap empat orang warga dengan tuduhan pencurian properti perusahaan kita berjelas kasusnya apa? ya kasus perampasan bapak tahu saya merampas kapan? ya memang nanti bapak hasil pemeriksaan bapak nanti kita akan uangkan saya perampasan ini bisa minta yang hidup bisa mau buat saya untuk apa? ya nanti kita minta keterangan di sini pun bisa keterangan pak saya kejadian tidak ada di sana ya betul kejadian saya tidak ada di sana di sini tuh susah kesalahan ngapain saya di sana betul apa masalahnya? apa masalah? 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 video yang direkam oleh istri efendi buhing ini dengan cepat menyebar ayo ikut semua ayo ikut semua ayo 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 belum bisa bukan penjahat pak bapak ini bukan penjahat bukan penjahat pak ayo ikut semua ayo ikut semua Selaku mangkuk, Kabupaten Mandau saya tegaskan bahwa Pasukan Merah Teriu Berneobang Kuleradak siap berjuang sepenuh hati dan dengan sepenuh juara raga kami membantu untuk menyelesaikan kasus laman kinipan dengan secepatnya. Solidaritas dari sesama warga adat Dayak bermunculan. Tidak boleh ada pengusaha yang serakah yang menindas kami selaku masyarakat Dayak akan berjuang sekuat tenaga kami. Bagaimana Pasukan Merah siap berjuang untuk Dayak? Solidaritas ini merambat cepat hingga ke tingkat nasional. Hanya berselang 24 jam, polisi telah melepas Effendi Buhing. Dan semakin menguatkan dugaan bahwa penangkapannya tak lebih dari upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga kinipan yang sedang mempertahankan hutannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di depan kamera televisi nasional, Buhing mengungkapkan kesaksiannya. Yang jelaskan kemudian tadi seperti Pak Buhing sampaikan, tuduhannya adalah Pak Buhing menyuruh orang untuk melakukan pencurian gergaji pohon. Apa yang bisa Pak Buhing jelaskan soal tuduhan itu? Ya pertama saya tidak di lokasi ya saat kejadian. Yang kedua bahwa saat itu anak-anak menjaga hutan. Karena kami sudah bosan dengan perusahaan SML ini yang sudah bertahun-tahun mereka menggarap hutan. Kami larang hari ini, kalau mereka kerja kami larang. Mereka pulang, itu sudah itu. Kami balik mereka kerja lagi. Dengan saat kejadian tanggal 23 itu, anak-anak akan meminta mereka ini jangan bekerja. Sehingga mesin gergaji ini mereka tahan. Sebagai jaminan lah, supaya jangan bekerja. Jadi yang pekerjanya ada di situ, anak-anak akan banyak yang di situ karena mereka akan jaga, menjaga hutan itu. Akhirnya tidak ada istilah mencuri. Mereka sendiri yang malah mencuri hutan kami. Mereka mencuri ulin kami, mereka mencuri kayu-kayu kami. Selama ini kan mereka tidak ada bermusara dengan kami. Mereka ambil sendiri. Kami larang, mereka pulang. Begitu kami pulang, mereka kerja. Jadi berawal dari itu. Ada berapa sekarang teman-teman atau dari warga Kinipan yang juga... September 2020, atau sebulan setelah penangkapan FN di Buhing, Desa Kinipan dilanda banjir. Kepala Desa Kinipan, Willem Henki, merekam kondisi warganya. Sisi banjir sekarang, saya berada di jalan ini setinggi punggung orang dewasa. Jadi ini salah satu rumah warga, Pak Saudianus. Rumahnya habis terendam banjir. Dengan ini rumah Bapak Murhan. Ini sangat menyedihkan sekali. Rumah beliau juga terendam banjir. Dan beliau sudah mengungsi. Mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lebih aman. Jadi ini kondisi di sepertiga. Dimana posisinya di Gang Prada. Desa Kinipan. Ini rumahnya Saudianus. Sekarang kondisinya seperti ini. Sampai setinggi jendela. Saya tidak berani ke situ. Karena ini cukup dalam. Cukup dalam. Jadi saya cukup di jalan raya. Ini pun posisinya sudah segini. Rumah teman-teman yang ada terendam juga rasanya itu sedih. Pokoknya menikiskan air mata lah. Jangan kan terjadi sama kita. Sama teman-teman, sama orang sekeliling kita juga kan rasanya itu sedih. Tak hanya Kinipan. Banjir juga melanda beberapa wilayah di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Di Sumatera, Ferry Irawan masih menggali hubungan harimau dan babi hutan. Ia sedang berada di rumah Gajik, seorang pengepul daging babi hutan di Bengkulu Tengah. Jauh. Jauh. Kosong. Besok tinggalin Pak. Ya besok jam-jam satu sudah pulang. Kopi yang belum diminum. Kopi yang belum diminum. Minum dulu. Ayo, mari. Ini jadi daging untuk makan. Orang Medan. Untuk makan sendiri? Ya. Bukan untuk warung lapo gitu? Enggak, enggak ada. Kita tahu di sini. Biasanya beri berapa kilo? Paling dua kilo. Hari itu, stok daging untuk konsumsi manusia sedang kosong. Sebab yang ini akan dikirim ke gebun binatang ragunan di Jakarta. Dibanding daging sapi yang harganya bisa sepuluh kali lipat, daging babi hutan tampaknya menjadi protein alternatif yang terjangkau bagi sebagian masyarakat. Meski bukannya tanpa risiko. Ferry mendengar cerita tentang babi yang membunuh harimau. Betul. Kali ini, babi yang membunuh harimau. Ia menuju kota Bengkulu untuk menemui seorang dokter hewan yang meneliti kasus ini. Namanya Yanti Musabin. Seorang dokter hewan yang bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Ia banyak dikenal lewat sepotong foto ini saat ia membius dan berusaha menyelamatkan seekor harimau Sumatera tahun 2015. Mengingatkan kita pada adegan dalam film Life of Pi, karya sutradara Ang Lee. Yanti menemukan kasus harimau mati dalam kondisi penuh parasit di perutnya. Parasit itu berasal dari babi peliharaan yang dimangsanya di sekitar permukiman warga. Kasus ini ia temukan di Jambi dan Bengkulu. Dan di sana kematian harimau disebabkan oleh bakteri kolibasilosis. Terus kemudian juga beberapa kematian harimau di Kabupaten Seluma, kemudian Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, juga ada indikasi hasil dari nekropsi, kemudian sampel yang kita periksa di laboratorium menunjukkan adanya investasi parasit yang cukup serius yang sehingga menyebabkan kematian. Kini Ferry mendapati cerita bahwa ketika hutan hilang dan harimau berkeliaran memangsa ternak warga, ia berisiko terpapar penyakit dan berujung kematian. Babi mengandung parasit. Sapi dapat menularkan virus antraks, penyakit kuku dan mulut, atau sapi gila. Bahkan jika ayam dianggap paling aman, jangan lupa flu burung yang pernah menjadi wabah di dunia, atau unta yang menjadi induk semang virus MERS. Inilah yang disebut zoonosis atau perpindahan penyakit dari hewan ke manusia. Tentu tak semua virus pada binatang dapat berpindah begitu saja ke manusia. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi COVID-19 memiliki kesamaan genetik dengan virus yang ditemukan pada kelelawar. Tapi keduanya tetap berbeda. Virus SARS-CoV-2 telah melalui proses mutasi yang akhirnya dapat menginfeksi manusia. Inilah yang membedakannya dengan virus yang biasa ditemukan di kelelawar. Meski berasal dari nenek moyang yang sama, kedua jenis virus itu melalui proses evolusi yang berbeda. Karena itu, mengonsumsi binatang liar dianggap lebih beresiko daripada ternak atau hewan peliharaan. Pada binatang liar, terdapat berbagai mikroorganisme atau patogen yang belum dikenal atau diteriti manusia. Sementara binatang ternak dianggap lebih aman. Karena meski sama-sama dapat membawa penyakit, mereka lebih mudah dipantau, dipelajari, diobati, bahkan dimusnahkan jika skala penularannya membesar seperti dalam kasus flu burung. Meskipun penularan tak hanya melalui konsumsi. Pemandangan seperti ini semakin banyak dijumpai. Salah satunya di Kalimantan Timur. Monyet liar berinteraksi dengan manusia demi mendapatkan makanan cepat dan mudah. Budaya mengemis ini diakini terkait dengan semakin berkurangnya hutan dan akses mereka pada sumber makanan alaminya. Dan lokasi ini berdekatan dengan daerah pertambangan di mana hutan dibuka untuk batu bara. Sedangkan yang ini di Sulawesi Tengah. Tahun 2004 ditemukan jenis malaria baru di Sarawak, Malaysia. Malaria ini tidak ditularkan dari manusia ke manusia melalui nyamuk melainkan dari monyet ke manusia. Malaria ini disebut malaria quotidiana yang bersumber dari virus bernama Plasmodium nolesi. Virus ini ditemukan di beberapa jenis monyet dan melalui perantara nyamuk Anoperes berpindah ke manusia. Monyet digigit nyamuk. Nyamuk menggigit manusia dan virus pun ikut berpindah. Ini terjadi karena batas hidup monyet dan manusia semakin tipis karena habitat yang terdesak. Demam yang ditimbulkan oleh malaria jenis ini muncul setiap 24 jam sekali. Berbeda dengan malaria tropicana, tersiana, atau kuartana yang demamnya muncul antara 48 jam hingga 72 jam sekali. Karena ditemukan di negara tetangga dan sama-sama di pulau Borneo, peneliti Indonesia dan lembaga Eichmann lalu melakukan penelitian di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Salah satu pasien yang diteliti adalah karyawan perusahaan tambang yang menolak kami rekam dan wawancarai. Temuan yang sama dilaporkan di Thailand, Singapura, Myanmar, dan Vietnam. Di Kalimantan Tengah, penelitian dilakukan di enam kabupaten. Hasil temuan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa ada infeksi manusia kedua setelah kasus yang pertama pada waktu 2010 ditemukan. Dan konfirmasi ini kemudian meningkatkan kemungkinan bahwa infeksi Plasmodium imunolasi ini menjadi sesuatu yang sangat signifikan yang harus diperhatikan oleh kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Sebagai forester, kini Basuki mendapatkan apa yang ingin ia dengar langsung dari ahlinya. Onosis ini terjadi karena apa? Karena satu, terjadi kita tahu terjadi penebangan hutan yang secara masif. Nah, ini sangat membuat mengakibatkan penurunan daya dukung habitat alami suatu satwa. Padahal habitat itu merupakan area pertemuan antara manusia kemudian faktor karena ketergangguan lingkungan itu bisa menciptakan transmisinya penyakit dari hewan ke manusia bahkan yang seperti saya sebutkan tadi dari manusia ke hewan. Perubahan penggunaan lahan hutan. Nah, ini juga memungkinkan terjadinya kontak langsung antara satwa dan manusia. Dan manusia sedang membayar apa yang telah mereka mulai terhadap hutan dan se-isinya. Ya, nampak dapet dari mulut ya. Kalau nggak nyaman nampak mudah ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Sepanjang tahun 2020, di seluruh dunia, 80 juta orang tertular COVID-19 dan 1,7 juta orang diantaranya mati. Indonesia kerap masuk daftar negara paling terdampak meski dengan data yang simpang siur. Namun di Jakarta, sebuah lokasi pemakaman telah penuh dan kini mulai dibuka lokasi kedua. Lokasi karantina dan rumah sakit kewalahan menampung pasien. Sementara ratusan tenaga kesehatan terinfeksi dan meninggal dunia. Krisis kesehatan lalu berubah menjadi krisis ekonomi dan ancaman krisis pangan. Terima kasih telah menonton! Hidup buruh? Hidup buruh! Hidup buruh perempuan yang melawan? Hidup! Sepanjang tahun 2020, 3,6 juta buruh di PHK. Ini membuat angka pengangguran hampir mencapai 10 juta jiwa. Menghadapi ancaman krisis pangan dan pengangguran, pemerintah Indonesia membuat dua kebijakan, yakni proyek food estate atau lumbung pangan, dan membuat Undang-Undang Sabu Jagad atau Omnibus Law untuk mempermudah investasi. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua Undang-Undang Besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing Undang-Undang tersebut akan menjadi Omnibus Law. Tapi Undang-Undang ini ditolak banyak kalangan. Omnibus Law, Arut Silaka itu tidak hanya kaum buruh yang akan berugi, tapi mulai dari masyarakat pesisik, mulai dari masyarakat abad, mulai dari kaum perempuan, mulai dari kaum petani, kaum buruh, pelajar, mahasiswa, yang kedepan tidak pernah punya masa depan tentang kepastian kerja dan kehidupan yang layak kawan-kawan. Di antara yang menolak adalah kelompok buruh atau mereka yang sudah bekerja, dan para pelajar serta mahasiswa sebagai calon angkatan kerja. Sebab, Undang-Undang ini dianggap hanya mengatasnamakan mereka. Omnibus Law Cipta Kerja mengubah 79 Undang-Undang yang meliputi ribuan pasal menjadi satu Undang-Undang Sabu Jagat untuk mempermudah perisi dan usaha atau masuknya investasi. Hanya dalam tempo 6 bulan, DPR berhasil menyelesaikan Undang-Undang ini. Sebagai perbandingan, ada Undang-Undang yang pembahasannya hingga 10 sampai 15 tahun, seperti Undang-Undang Masyarakat Adat atau Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Undang-Undang yang dikebut di masa pandemi dan saat masyarakat tak bebas berkumpul karena pembatasan sosial ini, sebenarnya tak ada kaitan dengan respon terhadap krisis. Undang-Undang ini sudah digagas dan dilontarkan secara terbuka pada Oktober 2019 atau 5 bulan sebelum Badan Kesehatan Dunia, WHO, mengumumkan status pandemi. Jadi memang sejak awal sudah ada niat untuk membuat satu peraturan perundang-undangan. Ini ibaratnya Undang-Undang Sabu Jagat yang tujuannya itu memang single purpose ya, yaitu untuk melancarkan investasi, meningkatkan investasi di Indonesia. Nah, sayangnya ketika ini dikatakan untuk melancarkan investasi itu perlu penyederhanaan regulasi, Omnibus Law ini bukan hanya menyederhanakan regulasi, tapi dia menghilangkan safeguard yang terkait dengan lingkungan dan juga perlindungan kepada masyarakat. Bahkan kalau kita lihat di dalam naskah akademisnya... Lalu, apa yang salah dengan Undang-Undang ini? Dan kaitannya dengan lingkungan hidup serta wabah penyakit? Salah satu yang paling banyak disebut adalah dihapusnya ketentuan untuk mempertahankan minimal 30 persen hutan di kawasan tertentu. Tanpa aturan minimal luasan hutan yang harus dipertahankan, Undang-Undang ini meningkatkan risiko deforestasi atau hilangnya hutan. Sayangnya ini tuh juga gak ada kajiannya, gak ada kajiannya dalam naskah akademik. Kenapa sih minimum kawasan hutan ini harus dihilangkan, tidak komprehensif. Justru dalam naskah akademik itu diceritakan bahwa 30 persen kawasan hutan ini mungkin dihilangkannya karena salah satunya adalah untuk misalnya kepentingan lahan dan kepentingan pembangunan. Jadi Undang-Undang ini sebenarnya dikeluarkan, disahkan bahkan, itu memang menurut kawan-kawan yang di ISL juga ini tidak berdasarkan sebuah kajian akademik yang layak ya? Kalau kita beli, memang masalah akademiknya tidak menjelaskan secara komprehensif, gitu ya. Alasan-alasan mengapa misalnya Undang-Undang 3.2, Undang-Undang Lingkungan Hidup harus diubah, atau Undang-Undang Kehutanan harus diubah, gitu. Hal lain adalah perubahan prinsip perlindungan lingkungan di kawasan konsesi perusahaan. Jika sebelumnya, perusahaan harus bertanggung jawab jika ada kerusakan di dalam wilayah konsesinya, seperti kebakaran hutan atau lahan, maka dalam Omnibus Law, ketentuan ini diubah. Jika ada areal yang terbakar di wilayah kerja perusahaan, seperti perkebunan sawit, mereka tidak serta-merta harus bertanggung jawab. Perlu pembuktian bahwa memang kebakaran itu sengaja dilakukan pihak perusahaan. Padahal, wilayah kerja perusahaan bukan kawasan yang dapat diakses publik dengan mudah. Jadi, memang semangatnya itu justru bertentangan dengan Paris Agreement yang berusaha untuk menurunkan emisi. Undang-Undang Cipta Kerja ini justru kalau kita lihat, dia akan lebih menambah emisi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Selama kebakaran hutan tahun 2015 hingga 2018, pemerintah memiliki tagihan denda kepada perusahaan sebesar 18 triliun rupiah. Dari jumlah itu, hanya 1 persen yang benar-benar dibayar. Dengan aturan pembuktian yang baru, peluang untuk menuntut perusahaan bahkan semakin kecil. Setelah itu, nanti Pak Ketua, Bapak Menko, Pak Kili, Bapak Presiden berkenan, menyampaikan pandangan dan sikapnya. Bisa disemakati? Bapak Menko, Pak Kili, Bapak Presiden 25 anggota parlemen yang 55 persennya adalah pengusaha atau pebisnis. Dari jumlah itu, 26 persen adalah pemilik perusahaan, 43 persen duduk sebagai direksi perusahaan, 23 persen komisaris perusahaan, dan 8 persen sisanya memegang posisi manajerial di perusahaan. Lalu apa saja bisnis mereka? Bapak Menko, Pak Kili, Bapak Presiden selamat menikmati. Bapak Menko, Pak Kili, Bapak Presiden Sementara di jajaran eksekutif, dari Presiden Jokowi Dodo sendiri, para Menteri Koordinator, dan sejumlah Menteri lain berlatar belakang pengusaha atau eksekutif perusahaan. Dari pertambangan, energi, perkebunan, hingga perusahaan Dekakorn Teknologi Informasi. Sementara di Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden di Indonesia ini, kekayaannya itu setara dengan 49 persen kekayaan orang Indonesia. Empat orang terkaya di Indonesia ini, jumlah kekayaannya itu setara dengan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Jadi kesenjangan di Indonesia itu begitu besar. Kenapa? Karena pemerintah itu menerapkan sistem ekonomi yang berbasis pada korporasi skala besar, diberikan kemudahan-kemudahan itu diharapkan mereka akan meneteskan manfaatnya itu ke seluruh masyarakat. Tapi itu gagal. Di mana-mana sudah dianggap gagal. Kebijakan kedua yang disebut-sebut sebagai respon terhadap pandemi adalah proyek food estate atau lumbung pangan. Pemerintah lalu merencanakan membangun pusat produksi pangan atau food estate di tiga pulau besar, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dengan luas bervariasi antara ribuan hingga jutaan hektare seperti di Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, alat-alat pertanian didatangkan oleh pemerintah. Lalu siapa yang akan mengerjakan sawahnya? Militer dikerahkan untuk mempercepat pencetakan sawah dan meningkatkan produksi padi pada sawah yang telah ada. Meski menolak berbicara di depan kamera, mereka mengaku mendapat target untuk menyiapkan lahan 500 hektare setiap hari. Hal yang menurut para petani sulit dilakukan bahkan oleh profesional seperti mereka. Apalagi oleh para amatir yang baru memeroleh pelatihan pertanian selama sepekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Basuki datang ke lokasi ini hanya terpaut dua hari setelah kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Sebagai sarjana kehutanan yang juga belajar ilmu tanah dan pertanian, Basuki berbicara dengan personel militer dan petani tentang berbagai hal, dari aspek teknis, lahan gambut, hingga penjualan beras hasil panen. Kalau seperti ini dipusatkan di sebuah area, ini ada satu kekhawatiran adalah lingkungan, lingkungan yang diekploitasi secara masif di sebuah kawasan. Kemudian kedua juga akan terkendala dengan sebaran penduduk yang tidak merata, biaya-biaya angkut segala macam, beban-beban, kemudian dampak-dampak sosial dari sebuah proyek yang besar yang terkenal. Kecemburuan bahkan mungkin akan ada daerah-daerah lain yang mengalami kecemburuan, yang terutama yang jelas adalah secara ekologis ya, bahwa ini hamparan yang luas, yang dibuka secara masif ya, kemudian menjadi sebuah pusat, pusat pangan. Dan di mana masyarakat di situ sebenarnya untuk pangan juga tidak perlu besar-besar amat memerlukan, di tempat lain mungkin ya. Hamparan sawah 3.000 hektare di kecamatan Pandik Batu ini sendiri tidak dicetak dalam satu malam, dan bukan oleh militer. Melainkan warga transmigran dari Jawa sejak tahun 1982, alias membutuhkan waktu 38 tahun. Konsepnya pun bukan food estate, atau produksi pangan yang terpusat. Ini adalah konsep pertanian rakyat, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Sementara food estate dalam konsep pemerintah adalah mendatangkan modal dan investor, baik perusahaan negara maupun swasta. Di lokasi sawah milik rakyat inilah, Presiden Joko Widodo memulai seremoni proyek food estate. Yang konsepnya tidak sepenuhnya berbasis pertanian rakyat. Sebenarnya, ini seremoni kedua yang dilakukan Presiden. Seremoni pertama dilakukan di sawah milik perusahaan di Merauke, Papua pada tahun 2015, dengan target mencetak 1,2 juta hektare sawah hanya dalam waktu 3 tahun. Meski proyek dan target itu gagal, kini hendak diulangi di Papua, di kawasan yang dianggap potensial seluas 3,5 juta hektare di 3 kawupaten Mapi, Bovendigul, dan Merauke. Bagi Basuki, konsep food estate atau lombong pangan yang terkonsentrasi seluas 30 ribu hektare di Kalimantan Tengah ini justru rentan secara sosial, ekonomi, lingkungan, bahkan keamanan. Masyarakat yang terkonsentrasi di Jawa akan menggantungkan pangan di daerah yang terkonsentrasi di sini. Dan daerah yang di sini juga bukan tempat yang aman, dalam artian bahwa tempat ini akan bisa memproduksi pangan secara terus-menerus. Kita terlalu banyak resiko kegagalan untuk sebuah lombong pangan berada pada satu hamparan, mengelompok di satu tempat. Kalau terjadi sesuatu, di situ pun saya kira juga dampaknya akan luar biasa. Kalau tempat-tempat lain tidak ada stok pangan, tidak ada lombong pangan, walaupun kecil-kecil, saya kira ini sudah kelaparan akan melanda banyak tempat. Dan kita tahu bahwa hamparan yang monokultur ya, dalam artian monokultur itu sangat rentan. Kita punya pengalaman banyak hal tentang bagaimana dulu jeruk habis oleh virus CVVD, bagaimana karet pernah terserang oleh jamur putih, dan itu musnah. Atau lam terogung. Atau lam terogung dengan kutu loncatnya, itu musnah. Dan sekarang sebuah hamparan yang luas, sistem monokultur, serangan sesuatu seperti pernah terjadi warung coklat di tanah Jawa, itu menyebabkan kegagalan panen hampir seluruh Jawa. Dan sekarang di satu tempat yang terkonsentrasi, apabila ini terjadi hama atau virus atau penyakit, seperti apa yang kita rasakan sekarang dengan pandemi, saya kira ini dampaknya akan lebih mengerikan. Ini kan kondisi yang tidak normal, ulasi ulat seperti ini. Sebesar lagi ulat itu? Tadinya jelas dia tidak memakan spesies ini, karena ini kan spesies dari luar ini. Tidak asli sini. Kemudian karena hilangnya jenis-jenis tertentu, dia menyerang pohon ini. Yang salah satunya pohon ini apa ya? Ya, pohon angka Belanda. Tidak menutup kemungkinan juga kemudian dia berubah perilaku, menyerang jenis yang lain. Padi saja ya? Ya, semoga tidak padi. Cuma ya, kita tidak tahu ya. Oh, jenis-jenis. Jedung. Jedung. Tidak apa-apa ini? Sering yang ada di sini, Pak? Tidak apa-apa. Ini kan pastinya tadinya tidak di pohon ini. Sekarang sudah mau ke pohon angka tuh. Masa? Ini dipadi nih. Ini dipadi loh, Pak. Ini makan padi. Ini makan padi ya? Iya. Enggak. Enggak. Gimana? Oh iya, murah dimakan ya. Ini sudah naik ke angka. Tapi ini bagus ya, kalau ada kubu-kubu itu. Enak sih, anunya, kumpungnya. Enak ini. Dan ini kan baru melihat ini, Mas. Makan padi. Baru melihat ini makan padi. Baru pertama kali. Ini cuma daun-daun sirsat itu yang dimakan. Iya, daun sirsat. Ini makan nangka juga, Pak. Iya, biar aja makan nangka punya orang ini. Dan disiakan juga. Di Kalimantan sendiri, proyek food estate pernah gagal. Yakni di masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1996. Idenya, mencetak sawah dan lumbung pangan di lahan gambut seluas 1 juta hektare. Lahan gambut yang terbuka ini adalah bagian dari bekas proyek food estate era Soeharto. Proyek mencetak sawah skala besar membutuhkan bendungan, pengairan, dan saluran irigasi. Karena itu, kanal-kanal pun dibangun. Akibatnya, air yang selama ini tertahan di dalam gambut mengalir memenuhi kanal-kanal buatan ini. Gambut pun dengan cepat mengering dan menjadi lebih mudah terbakar. Inilah yang menyebabkan kebakaran di lahan gambut paling sulit dipadamkan. Karena gambut telah kehilangan kandungan airnya. Tanpa kandungan air, gambut ibarat tumpukan ranting kering yang dengan cepat akan terbakar. Pada tahun 1997, atau setahun setelah hutan ini dibuka untuk proyek food estate di Kalimantan Tengah, kebakaran besar terjadi. Sejak itu, kebakaran dan kabut asap menjadi bencana rutin di Borneo. Terutama pada tahun 2015 dan 2019. Alih-alih merestorasi kawasan gambut yang rusak, pemerintahan Jokowi Dodo sedang melanjutkan proyek food estate di bekas proyek lahan gambut Soeharto. Kebakaran ini terjadi di Tanjung Taruna, Kalimantan Tengah, pada 2019. Inilah salah satu lokasi bekas proyek food estate di era Soeharto. Setahun kemudian, melalui salah satu kanal gambut di Tanjung Taruna, Basuki menelusuri lebih jauh kawasan ini. Tahun 1996, saat masih berkuliah di Kalimantan Timur, Basuki pernah membantu dosennya menata dokumentasi sebuah proyek pembukaan hutan. Tapi saat itu ia tak menyadari jika itu terkait proyek food estate. Kini, 24 tahun kemudian, ditemani seorang peneliti lokal, Fatur Rahman, Basuki akan melihat bekas-bekas proyek tangan skala besar itu. Dan apa yang pernah ia lihat dalam foto, tiba-tiba muncul di hadapannya. Pemandangan seperti inilah yang dikhawatirkan Basuki akan kembali terjadi. Sebab pada November 2020, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan yang memungkinkan pembukaan hutan untuk proyek food estate. Dengan aturan baru ini, pemerintah bisa membuka hutan dengan alasan untuk proyek lumbung pangan. Di bagian hulu sungai Kahayan ini sendiri, sedang ada aktivitas pembukaan hutan. Gambar ini direkam di desa Tawai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pemerintah membuka hutan ini untuk ditanami singkong dengan target produksi 10 juta ton karbohidrat untuk cadangan pangan nasional selama 120 hari. Hutan produksi yang mulai dibuka ini seluas 530 hektare dari alokasi food estate singkong di Kabupaten Gunung Mas yang direncanakan 30 ribu hektare. Sementara untuk kawasan hutan produksi yang disiapkan mencapai 486 ribu hektare. Dan proyek ini dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Menteri Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton! Bendungan irigasi yang tak pernah berfungsi ini adalah pemberhentian Basuki dan Fatur Rahman. Kebakaran di Pulau Kalimantan yang sangat besar 2015 atau kalau kita kompilasi antara 2015 sampai 2019 kita kompilasi selama 5 tahun itu kebakaran di Kalteng itu 50 persennya dari kebakaran sepulau Kalimantan. Kemudian kebakaran dari itu 22 persen itu kontribusi dari PLG. Jadi 22 persen kebakaran di Pulau Kalimantan 22 persenan sekitar 20-an persen itu datang dari PLG. Yang paling banyak adalah di blok C dan blok B sama blok A. Blok J sama blok E relatif aman. Kalau dulu itu kan masih hutan rimba itu kan ikan-ikan itu kan masih sungai itu masih utuh, masih bagus. Tapi sekarang ini kan nggak bisa lagi. Karena semua terbakar kan hutan-hutannya. Kemudian kalau sekarang kita gantungkan hidupnya di mana? Itu kan kita kan terbatas sekarang oleh adanya program Pak Artu ini dulu, kan sungai kita kan mati. Oleh adanya kanal irigasi yang seperti ini, seperti Tanjung Terunakan, di situ kan ada tempat nelayan, di situ tempat cari ikan untuk hari-hari. Untuk nutup. Ada sungai. Oleh adanya kanal ini, maka sungai itu terpotong. Bahkan mati sampai sekarang. Ikannya pun kurang di situ. Makanya penghasilan masyarakat di situ kan kurang. Kalau keberadaan hutan-hutan yang di sekitar kita itu masih ada atau bagaimana Pak? Masih ada. Dan kalau untuk lombok pangan kan juga itu akan dibuka ya Pak ya? Iya dibuka. Itu kan sudah dibuka, tapi fungsinya itu sampai sekarang kan masih belum ada. Iya. Dibuka kembali. Kalau dibuka kembali, hutan yang ada ini kan masyarakat kan nambah rugi di situ. Apalagi kayunya kan bisa diambil oleh orang. Jadi kalau kolamnya ini bisa kan air banjir kan ikannya masuk. Oh itu betul-betul berada. Daerahnya betul-betul rapah dalam. Warga membutuhkan restorasi terhadap ekosistemnya yang rusak. Bukan melanjutkan proyek yang selama ini justru telah merugikan. Namun pemerintah Indonesia punya gagasan sendiri tentang apa itu restorasi. Tapak seperti ini. 49 kilo jadi Pak dari sungai. Dan apa yang terbisa ya? Sisa-sisa, saya nggak tahu ini. Sisa-sisa keambisiusannya. Apa yang itu ya? Mungkin kita juga bisa belajar dari. Sisa-sisa keambisiusannya? selamat menikmati Jalan yang dilalui feri Irawan terhalang portal. Dengan siapapun orang luar daripada masyarakat kita di dalam, kita harus tahu, agar kita pastikan, mereka mau apa ke sana. Itu Pak, masalah portal ini. Warga memasang pintu besi ini karena tak ingin setiap orang bebas memasuki wilayah mereka. Sebab jika ada kebakaran lahan, warga desa pemayungan di Kabupaten Tebo ini kerap dituduh sebagai pelakunya. Apalagi wilayah desa mereka tumpang tindih dengan wilayah konsesi sebuah perusahaan. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, feri Irawan bahkan diantar oleh ketua RT setempat. ABT yang sedang mereka bicarakan adalah PT Alam Bukit 30. Bukan perusahaan sawit, bukan perusahaan kayu industri, juga bukan perusahaan tambang emas atau batu bara. PT ABT adalah sebuah perusahaan restorasi ekosistem, atau perusahaan yang didirikan untuk memulihkan kondisi alam atau lingkungan hidup. Salah satu usahanya adalah menjaga dan mengembalikan hutan yang telah rusak. Saya sudah hampir 10 tahun ke DRT, Pak. DRT? Ya. Gak ada ketemu Bapak? Ya ketemu saya, mereka itu. Buat pamplit di sana, dilarang menduduki wilayah konsesi izin PT Alam Bukit 30. Yang luasan, segini izin kementerian kiri-kiri. Itu yang mereka buatan. Banyak masang-masang itu saja? Bahaya bahasa mereka nakuti itu, Bang. Lalu mengapa perusahaan dengan tujuan mulia seperti PT ABT justru bersitegang dengan masyarakat? Semua dimulai dari konsep restorasi ala pemerintah. Ilustrasi ini akan menggambarkan apa itu proyek restorasi ekosistem. Ini adalah hutan di Nusantara. Sudah ribuan tahun menyokong kehidupan flora dan fauna termasuk manusia di sekitarnya. Mereka tentu menebang pohon-pohon hutan. Tapi sekadar untuk membuka ladang atau permukiman. Tak pernah lebih dari itu. Lalu sejak kolonialisme Belanda hingga kini, hutan mulai dieksploitasi untuk pertambangan, perkebunan, dan kayu untuk industri. Terbitlah sejumlah izin seperti hak penguasaan hutan atau HPH, di mana perusahaan dapat mengambil kayu-kayu hutan atau menebang pohon yang berumur ratusan tahun dalam skala yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. 14 juta hektare hutan alam Indonesia rusak di masa rezim Orde Baru Soeharto hingga periode setelah reformasi di awal abad 21. Skala kerusakan yang hanya bisa dilakukan oleh kerjasama negara dan perusahaan, bukan oleh kelompok masyarakat di sekitar hutan. Lalu setelah hutan rusak dan memicu krisis iklim, ada kesadaran dari negara-negara di dunia untuk memulihkan lingkungan. Lalu apakah hutan yang rusak ini dikembalikan kepada masyarakat sekitarnya seperti ribuan tahun sebelumnya? Tentu tidak. Pemerintah menyerahkan kawasan seperti ini kepada perusahaan lain dengan skema izin baru, namanya restorasi ekosistem. Tujuannya untuk memulihkan lingkungan hidup. Pekerjaan ini tidak diberikan kepada kooperasi warga, masyarakat adat, atau organisasi peladang, tetapi kepada perusahaan. Dalam izin restorasi ekosistem, perusahaan tidak boleh menebang pohon, menambang, atau membuka perkebunan tanaman satu jenis seperti sawit. Mereka hanya boleh memanfaatkan hasil hutan non-kayu atau jasa lingkungan seperti untuk pariwisata. Tapi mengapa negara memberikan usaha pemulihan hutan kepada perusahaan? Sebab negara tetap ingin menarik pajaknya yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah per tahun. Dengan pajak sebesar itu, hampir mustahil komunitas adat atau kooperasi warga sanggup membayar. Tapi mengapa pihak yang ingin memulihkan hutan justru diminta membayar pajak kepada negara? Bukankah seharusnya negaralah yang membantu dan mendukung mereka agar lebih banyak lagi pihak yang mau merestorasi hutan? Disinilah keganjilan paling mendasar dalam konsep restorasi ekosistem ala pemerintah Indonesia, yang mungkin juga sekadar mencontoh praktek di negara lain. Keganjilan ini lalu mendatangkan keganjilan berikutnya. Karena perusahaan restorasi ekosistem tak boleh menjual kayu, menambang, atau membuka perkebunan, sementara mereka tetap harus membayar pajak dan menggaji karyawan, lalu dari mana perusahaan itu mendapatkan uang? Salah satu dan yang utama adalah bantuan internasional, terutama dari negara-negara industri. Negara maju mengucurkan sejumlah dana bantuan kepada pemerintah Indonesia atau lembaga swadaya masyarakat untuk proyek restorasi ekosistem. Pada tahun 2010 misalnya, Norwegia akan memberikan 1 miliar dolar atau 14 triliun rupiah jika Indonesia bisa menjaga hutan dan gambutnya pada tingkat yang disepakati. Sepuluh tahun kemudian, pada 2020 lalu, pemerintah Norwegia mulai membayar 56 juta dolar atau sekitar 800 miliar rupiah kepada Indonesia karena dianggap berhasil menurunkan emisi dan kadar polusinya. Selain dari pemerintah ke pemerintah, dana juga disalurkan kepada swasta atau lembaga swadaya masyarakat. PT Bukit Alam 30 misalnya, memperoleh dana 8 juta euro atau 130 miliar rupiah dari pemerintah Jerman melalui proyek International Climate Initiative dan Bank KFW Jerman. PT Alam Bukit 30 sendiri adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki sejumlah LSM lingkungan seperti WWF, Frankfurt Zoological Society, dan The Orang Hutan Project. Lalu setelah 5 tahun beroperasi, apa produk hutan non-kayu yang telah dihasilkan dan berapa pendapatannya? Dalam website PT ABT, sepanjang 2019, mereka telah menghasilkan 1.187 kilogram atau 1 ton lebih madu. Jika kita ambil harga jual madu per kilogram di toko online, yakni Rp110.000, maka penghasilan kotornya Rp130.000.000 dalam 1 tahun atau rata-rata Rp11.000.000 per bulan. Uang sebesar itu hanya cukup untuk membayar 4 karyawan dengan standar upah minimum di Jambi. Sementara areal konsesinya mencapai 38.000 hektare. Karena perusahaan berumur 5 tahun seperti PT ABT belum menghasilkan uang dalam jumlah signifikan dari restorasi ekosistem, maka dana bantuan internasional inilah yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan dan membayar pajak. Di sinilah mulai tergambar apa yang sedang terjadi, yakni situasi simbiosis mutualisme antara negara industri dan negara pemilik hutan seperti Indonesia. Negara industri berkepentingan menunjukkan komitmennya menjaga lingkungan dan menurunkan emisi pencemar lingkungan. Sementara Indonesia tetap bisa mendapatkan uang dan memutar ekonomi tanpa merusak lingkungan. Itulah teorinya. Ini juga dikenal dengan sebutan perdagangan karbon atau carbon trading. Dana yang dikucurkan untuk menjaga hutan bisa dihitung sebagai kompensasi dari polusi yang tetap mereka hasilkan dari kegiatan industri. Ini disebut juga carbon offset. sehingga polusi yang dihasilkan terkompensasi oleh polusi yang diserap kembali oleh alam. Terima kasih telah menonton! Sebagai kontraktor pelestarian lingkungan dari pemerintah Indonesia dan negara industri, penting bagi perusahaan seperti PT-ABT untuk menunjukkan kinerja yang baik menjaga wilayah konsesinya. Hutan yang tersisa harus tetap terjaga. Tak boleh ada kebakaran, aktivitas penambangan, atau pembukaan lahan perkebunan monokultur. Dan ini adalah wilayah konsesi PT-ABT di Blok 1, Kabupaten Tebu, Jambi. Namun di bagian lain, inilah yang dilihat oleh Ferry Irawan di dalam wilayah konsesi PT-ABT. PT Alam Bukit 30 mendapat konsesi restorasi ekosistem dari pemerintah Indonesia seluas 38 ribu hektare yang terdiri dari dua blok. Kawasan yang telah gundul ini berada di Blok 2 di Desa Pemayungan yang telah dihuni oleh warga dan para peladang. Pada 2019, kawasan ini terbakar. Kebakaran ini memperluncing konflik antara warga dan perusahaan. Mereka pun saling tuding. Perusahaan menuding warga sengaja membakar untuk membuka ladang di dalam wilayah konsesi mereka. Sementara warga mengaku di lahan yang terbakar terdapat tanaman mereka. Sehingga mustahil warga membakar tanaman bahkan rumahnya sendiri. Apalagi, warga Desa Pemayungan merasa telah menghuni kawasan ini jauh sebelum pemerintah memberikan konsesi restorasi ekosistem kepada PT-ABT. Duduk perkara inilah yang ingin diketahui lebih jauh oleh Ferry Irawan. Bersama warga yang lain, Ferry menemui Kirno, seorang petani yang mengaku dipukul karyawan PT-ABT setelah dituduh membakar lahan. Ah, tidak mau nyawut Ferry. Kalau memang kita sebagai masyarakat di sini ya, menyalain dari peraturan dan prosedur hukum, kami siap akan dihukum. Namun, sebaliknya, bagaimana dengan aparatnya yang tahu hukum? Kalau seandainya kita masyarakat yang tidak tahu hukum, tolong Nabi dah hukum. Waktu itu ngelapor, ngelapor? Ngelapor kita sama Pak RT. Ada hasilnya? Ya, hasilnya... Kalau waktu pas pisum kemarin sampai ke rumah sakit, tidak ada hasil. Tidak ada hasil sampai sekarang. Di mana posisi dipukul? Di sini. Badan apa-apa? Pinggang, Pak. Sampai sekarang pun masih cerai nih, Pak. Masih sering sakit ini. Ini baru sembuh, saya ada sembuh. Jangan pakai kaki atau pakai tangan? Dia gini tuh, Pak. Dia, kita... Kalau istilahnya main kumpu itu kan. Begini, saya ditarik gini. Dek, dek. Jatuh ngantem kaya itu, Pak. Gitu, lihat. Jadi langsung dipukul, langsung diserangnya. Jadi... Padahal dalam kebakaran tahun 2019, tanaman sawit kirno ikut terbakar. Sebagian warga memang menanam sawit, selain tanaman pangan lainnya. Menurut masyarakat di sini, perusahaan lebih itu menjadi musuh masyarakat sekarang. Jadi sudah sangat sulit. Artinya memperbagi benang yang kusut itu sudah sulit. Cuman, setelah itu kemarin, Pak, ya? Tidak ada titik timonya, ya? Ya, benar. Bahkan terjadi api-api semuanya. Kemudian malah kita dituding melakukan pembakaran. Pembakaran secara besar-besaran. Itu... Yang jelas ada sabotase, lah. Nah, itu. Ya, kita nggak tahu pelakunya. Yang jelas di situ, kalau sebutan kami masyarakat di sini, ya, pasukan siluman. Pasukan siluman itu, ya, entah siapa. Kita pun nggak paham, ya, Pak, ya? Yang jelas itulah sebutannya. Dugaan, Pak, ya? Ya, dugaan. Itu aja. Karena yang jelas gini, Pak. Kan nggak mungkin kebun sawit yang sudah besar, ya, kan? Yang seperti inilah. Dalam posisi disemprot, lalu dibakar. Sementara kita di sini kan, yang jelas kan kita perjuangkan, ya, kan? Namanya, dari, entah dari daerah mana-mana, kita yang jelas di sini kan cari kehidupan. Sedangkan untuk, ini ya, untuk dari proses saja, perawatan kelapa sawit itu, sehingga besar, itu aja udah cukup banyak dananya, Pak. Lebih-lebih lagi kok seandainya kita bakar sendiri. Itu kan nggak logika. Tapi ini, Pak, ya, tahun 2019 kemarin, tuh. Ini terjadi, Pak. Ini merata ini semuanya, Pak. Lautan api, nih. Nah, itu. Sumber apinya dari... Ya, nggak tahu kita sumber apinya dari mana. Kadang belukar aja, belukar aja waktu itu bisa hidup. Bisa hidup. Bisa hidup. Yang jelas banyak kebun sawit lah, atau di sini. Bisa hidup. Bisa hidup. Warga lain juga memberikan kesaksian yang sama. Yang buat lebih nggak percaya lagi, kenapa sisa sampul Al-Quran itu ada di sebelah tunggul gini. Masih ada sisanya. Disitulah kayaknya kok sampai hatilah dia bakar kitab suci, apapun agama dia, gitu lah kan. Disitulah yang buat ibaratnya yang saya terpukul itu tadi lah, Bang Al-Quran itu tadi, gitu. Kayaknya, kayak kita lah, Bang. Agama apapun kita, nggak mungkin kita sanggung bakar kitab suci, kan. Ini kitab suci itu, Pak. Posisi itu di dalam rumah. Kenapa bisa di luar? Orang itu masuk, kan. Memang ada yang saya dengar. Memang mungkin... Kesaksian demi kesaksian, terus dikumpulkan Ferry. Kalau masyarakat nggak mungkin, karena tanaman semua dia lah ada, kan. Awak sayangi lah tanaman awak itu. Awak mau membakar pun takut. Nanam padi pun takut tak membakar. Karena kebakaran itu, barulah kami nanam padi, gitu. Makanya, sampai sekarang, secara kehidupan kami sekuah anak dalam terancam, gitu, karena kebun kami udah terbakar, kan, itu. Masalah dari kami cari jernang, ataupun cari rautan, damar, itu kan sudah tidak ada ini, Pak. Hutan udah nggak ada lagi, gitu, kan. Bahwa kami terancam secara makan-minum kami, karena kebun kami udah kebakar, gitu, kan. Kebakaran di area restorasi tak hanya terjadi di lokasi PT-ABT. Pada tahun 2019, hutan lindung gambut Londrang, yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi, juga terbakar. Area ini merupakan program kerjasama WWF Indonesia Badan Restorasi Gambut dan didanai oleh Millennium Challenge Account Indonesia sebagai upaya merestorasi lahan gambut. Namun, dari konsesi seluas 12.500 hektare, sebagian besar hangus terbakar. Ini kali kedua kebakaran terjadi di lokasi yang sama setelah tahun 2015. Di sekitar areal ini, terdapat hutan tanaman industri dan perkebunan sawit. Warga pemayungan mengaku tidak keberatan mengganti tanaman sawit mereka dengan tanaman hutan seperti yang digendaki perusahaan restorasi PT. Alam Bukit 30. Namun, warga meminta ada transisi tanaman yang jelas sebab sawit adalah sumber pendapatan harian. Kalau bapak 15 hari panen, sekarang bapak 15 hari kami beri uang. Panen juga? Panen, cuma panen sawit, ini uang kami beri untuk kemampuan bapak sehari-hari. Mungkin saya memang, karena jengkol ini, durian itu per tahun. Jadi dari nol sampai setahun itu kami mau makan apa? Kami lah. Terima kasih sudah panen. Bapak itu kan 15 hari 400 kilau, 300 kilau. Selain PT. ABT, warga pemayungan juga dikepung perusahaan perkebunan sawit dan perusahaan hutan tanaman industri. Ferry telah mengirim permintaan izin merekam aktivitas perusahaan dan melakukan wawancara di lokasi proyek restorasi. Namun PT. ABT tidak merespon dan hanya meminta kami datang ke salah satu kantor perwakilannya di kota. Ferry keberatan dan memutuskan langsung mendatangi lokasi restorasi perusahaan yang terletak di Blok 1. selamat menikmati. di tengah jalanan yang rusak tanpa sengaja Ferry bertemu Direktur PT. ABT Dodi Rukman. Setelah memastikan sang direktur masuk ke areal tempat kerjanya, Ferry menyusul dengan berjalan kaki. karena jalanan tak memungkinkan dilalui mobil. Istilahnya kalau ancaman ini sebenarnya gini, kita bukan terhadap masyarakat lokalnya di sana ya, tetapi justru dari pendatang yang dari luar itu ya, eksodus dari luar itu, ya kasus-kasus kayak misalnya jual beli lahan di sana seperti itu, di dalam kawasan hutan dan ketika kita masuk ke situ juga mereka seperti tidak menerima kita seperti itu kan gitu. Karena memang kita masuk dengan konsep restorasi ekosistem ingin memperbaiki kawasan hutan itu. Tapi itu juga merupakan suatu tantangan buat kita bahwa kita juga nggak boleh menyerah untuk itu gitu. Bagaimana kita untuk menyelamatkan kawasan hutan di istilahnya bahwa ini adalah remaining forest di Sumatera Tengah gitu. Jadi memang menjadi sisanya ada di sini kan seperti itu gitu. Ada konsep nggak Pak? Kira yang menarik. Jika perusahaan merasa ditolak di blok 2 yang disebutnya dihuni masyarakat pendatang, bagaimana hubungan perusahaan restorasi ini dengan warga di blok 1 yang dihuni masyarakat pribumi talang mamak? Ya itulah kemitraannya. Kemitraannya itu paling nanam meranti, kawang, tempat sumber, jenis kayu lah tanam tanam di masyarakat. Mana yang mau. Di tanah dewek ya? Di tanah masyarakat. Bukan tanah radio lah ya? Katanya tanam di masyarakat, kerjakan di masyarakat, hasilnya nanti untuk masyarakat. Jadi saya tanya tadi, coba Bang, bacakan apa yang harus ditandilah masyarakat. Dia bacakan semua kan? Ya Bang Dinan. Bang, kalau jering, petai, karet, jernang, kelukup, saya udah panin Bang. Buah-buahan, berdarah duku saya udah kutip hasil Bang. Apalagi mau di tanah. Kan begitu. Kalau saya begitu Bang. Konsep restorasi yang dijalankan perusahaan dengan tanaman hutan, ternyata sudah lebih dulu dilakukan warga suku Talang Mamak. Kita tidak mengakomodir mafia-mafia itu kan gitu ya. Yang mafia-mafia elahan yang seperti yang besar-besar itu. tetapi kita bekerja sama dengan masyarakat yang masuknya sudah telanjur dan dia mau coba untuk menyelamatkan kawasan hutan yang seperti itu. Karena informasinya ada ratusan hektare. betul, betul, iya. Kalau untuk menjalin kerjasama itu, seharusnya dari 2015 itu sudah ada. Dan mungkin sekarang, di pas waktu mereka bakal nak terpepet baru nak kerjasama dengan masyarakat, itu tidak ada lagi. Masyarakat pun sudah banyak tahu. Mereka mengaku pernah diminta meninggalkan kawasan restorasi ini dengan alasan hendak digunakan untuk memberi ruang hidup pada gajah. Binatang yang selama ribuan tahun telah menghuni hutan yang sama dan hidup berdampingan dengan warga Talang Mamak. Dari Thailand satu, dari apa, apa namanya ini, eh, dari Pekanbaru, dipindahkan ke sini. Katanya untuk pemancing gajah yang liar. Ternyata lebih jahat lagi, Pak, ya. Ternyata lebih jahat lagi dari gajah yang liar. Kalau gajah yang liar, kalau kita usir, dia lari. Kalau itu, tidak mau, Dian. Daripada mundur, lebih baik maju dia ke depan. mengejar. Dari dulu memang sudah ada gajah. Sudah ada. Sudah banyak. Tapi gajahnya tidak ganggu, Pak. Tidak. Diusir, dia lari. Tapi kalau gajah sekarang, dia tidak mau diusir. Berarti gajah yang baru dimasukkan ini, Pak, ya. Gajah yang baru dimasukkan ini. Nah, aku dengar dari luar bahwa gajah ini, Bang, siapa yang membunuh gajah, itu akan didenda seumur hidup. Di mana masyarakat lagi tidak makan? Memang pemerintah itu, dia sayang di binatang hewan, pada sayang dari masyarakat. Jadi, kalau sudah berkembang gajah itu, jadi gajah yang disuruh masyarakat, diperintah mana, pemerintah gajah ini tadi. Masyarakat sudah habis di gajah. Bagaimana? Kalau bagi diri aku... Padahal, masyarakat adat talang mamak bukan penyebab rusaknya kawasan hutan atau punahnya satwa di kawasan ini. Mereka sendiri punya konsep restorasi yang telah dijalani turun-temurun. Misalnya, tentang pemanfaatan kayu. Seluar dari masyarakat di talang mamak itu boleh. Tapi dalam diboleh itu hanyalah untuk kebutuhan kita sendiri. Kalau cuma untuk dijual itu tidak boleh. Jangan. Itu karena juga sainsi adatnya. Kebutuhan kayu untuk apa, Pak? Kalau kebutuhan untuk kayu kami sini kan bikin pondok, bangun rumah, atau kandang kambing, atau kandang ayam itu butuh kita. Kalau selain itu tidak ada butuh, jangan sebasing tidak tumbang. Itu nanti kena sainsi adat. Temuan-temuan lapangan ini membawa pada keganjiran berikutnya dalam konsep restorasi ala pemerintah dan perusahaan. Konsep restorasi yang tidak melibatkan warga lokal sebagai pemain utamanya. Padahal, hutan atau lingkungan yang sehat adalah hutan yang dapat mendukung kehidupan, termasuk satwa dan manusia secara seimbang. Maka keberadaan manusia yang dapat bertahan hidup di hutan seharusnya menjadi indikator keberhasilan menjaga kesehatan hutan dan keseimbangan lingkungan. Inilah keganjilan terbesar konsep restorasi. Proyek pemulihan hutan diserahkan kepada perusahaan, bukan kepada mereka yang telah mendedikasikan hidupnya di sini. selamat menikmati. di mana segera? Ini topos. Bila orang sini topos. Nah, ini kodok. Ini kodok yang tidak teracun. Masak ya, mas terakhir. Katak campur poh spermi. Apa? 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Basuki telah meninggalkan organisasinya di Kalimantan. Kegiatan menanam pohon di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting kini dilanjutkan anak-anak muda dan warga. Karena sama-sama di Sumatera, kami lalu mempertemukan Basuki dan Ferry. Bagaimana Kalimantan, Mas? Ya, itulah. Jadi kemarin kita ke ini, COVID-19 itu. Lumayan kita putar-putar, kita ketemu petani, kita lihat lokasi, kita ketemu tentara. Mereka memutuskan melihat proyek restorasi ekosistem yang lain. Kali ini, bahkan yang tertua di Indonesia, di hutan harapan, yang terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Perusahaan ini bernama PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau RECI yang mendapatkan konsesi sejak tahun 2007. Luas wilayahnya 98.000 hektare atau satu setengah kali luas kota Jakarta. Kawasan ini diberi nama Hutan Harapan. Seperti halnya PT Alam Bukit 30 atau ABT, untuk membayar pajak kepada negara dan membayar 200 staf perusahaan, PT RECI juga mendapat pendanaan dari pemerintah Jerman melalui proyek International Climate Initiative sebesar 14,5 juta euro atau sekitar 250 miliar rupiah untuk dua kali periode masing-masing lima tahun. Saham perusahaan ini dimiliki oleh konsorsium lembaga swadaya masyarakat, yakni Burung Indonesia, Royal Society for the Protection of Birds yang berbasis di Inggris, Nabu dari Jerman, dan Yayasan Kehi. Seperti halnya areal konsesi PT ABT, sebagian wilayah Hutan Harapan masih memiliki tutupan yang relatif baik. Bahkan di beberapa lokasi, terdapat kelompok suku anak dalam yang menjalani hidup nomaden di hutan. Kelompok masyarakat lain adalah etnis Melayu yang telah lama tinggal di dalam kawasan ini dan membuka ladang atau kebun karet dalam skala tertentu. Tapi di beberapa bagian, Ferry dan Basuki menemukan hamparan sawit seluas 3.000 hektare dalam wilayah konsesi. Di sisi lain, seperti halnya PT ABT terhadap suku Talang Mamak, PT Reiki juga berhadapan dengan masyarakat adat suku anak dalam. Bagi mereka, konsep restorasi atau konservasi yang dikenalkan pemerintah dan PT Reiki bukan hal baru. Jadi kalau misalnya ada hutan di darat dosun, bang, karena nak ambil obat kan, nak ambil kayu, nak ambil ruta, nak ambil atap daun misalnya kan, buah-buahan tetap harus rimu di darat dosun. Nah itulah ada rimu di darat dosun, itulah namanya hutan yang dilindungi ada. Kalau hutan untuk silahnya orang berkebun, lain lagi. Hutan keramat, lain lagi. Ada memang tempatnya keramat, bang. Hutan keramat itu yang seperti apa ini, bang? Kalau hutan keramat itu kita masuk situ, sering orangnya hilang, bang. Tanpa gerbat. Sakit. Kadang yang langsung masuk, langsung lewat. Itu namanya kalau tempat kami sini, tempat keramat namanya, kan? Berarti memang hutan yang benar-benar nggak boleh diapa-apain, bang? Nggak boleh. Ada di sini, bang? Itu lewat. Lah ada di situ. Namanya keramatku mengait. Konsep hutan keramat, bagi sebagian orang, barangkali terdengar tidak ilmiah, yang berbasis kepercayaan lokal. Namun selama ribuan tahun, gagasan hutan keramat ini punya kontribusi praktis mempertahankan hutan beserta isinya, termasuk menjaga patogen tetap di habitatnya. Kenapa ini ada zona-jona-jona juga? Istilahnya kalau orang... Ada sinasinya. Tentang masalahnya apa? Jangan reki baik bisa meyaruh hutan. Kita kan bisa juga meyaruh hutan. Betul, bang. Iya. Kalau tanpa kita melindunginya mungkin ya, hutan itu habis juga dikasak orang, kan? Sementara, bagian yang sudah terbuka di sekeliling hutan keramat yang tersisa ini adalah jejak ilmu pengetahuan dan peradaban modern yang tidak mempercayai tahayun. Di areal konsesi PT Reiki ini, warga juga membuka ladang untuk menanam padi guna memenuhi kebutuhan pangan. Dalam proses menyiapkan lahan, mereka melakukan pembakaran secara tradisional. Dan konsep pertanian seperti ini di mata kawan-kawan reki ini sebuah kesalahan, Pak. Oh, semua kesalahan besar. Itu tidak boleh. Cuma ya kami bukan menentang perusahaan karena kami mau makan, ya mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kami lakukan, Pak. Karena kami mau hidup, mau makan. Kecuali kami sudah makan batu. Pertanian skala kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan teknik pembakaran seperlunya sangat berbeda dengan konsep food estate jutaan hektar dengan membongkar hutan, merusak gambut, mematikan sungai, dan menyebabkan kebakaran skala besar. Namun, masalah terbesar perusahaan restorasi seperti PT Reiki saat ini bagaimana mempertahankan pohon yang ada. Dan ancaman itu justru datang dari pemerintah sendiri. Ini adalah Pulau Sumatera. Ini wilayah konsesi proyek restorasi ekosistem PT Reiki. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia memberikan izin kepada perusahaan tambang batu bara PT Marga Barajaya untuk membangun jalan yang melintasi hutan harapan. PT Marga Barajaya adalah perusahaan yang terafiliasi dengan grup Raja Wali milik pengusaha Peter Sondah. Usaha Raja Wali Group sendiri terdentang dari pertambangan, perkebunan, properti, informasi dan teknologi, hingga media dan konsultan komunikasi. Jalan yang akan melintasi hutan harapan mencapai 26 km yang akan menghubungkan kawasan penambangan batu bara menuju pelabuhan untuk ekspor. Padahal di sekitar hutan harapan ada kawasan perkebunan dan hutan tanaman industri. Tapi pemerintah lebih memilih hutan alam yang menjadi ruang hidup bagi 1.300 jenis tumbuhan dan 620 spesies hewan. Dan inilah kawasan hutan harapan. Dan disinilah rencana pembangunan jalan itu. Di jalur ini akan dibangun jalan dengan lebar hingga 60 meter yang akan membuat hutan terfragmentasi dan mengubah lanskap kawasan konservasi ini. Aturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya melarang kawasan hutan restorasi digunakan untuk jalan angkut tambang. Namun 3 hari sebelum periode pertama jabatannya berakhir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengubah aturan itu. Jika sebuah jalan dibangun membelah hutan, maka dampaknya akan dengan cepat merembet ke kawasan hutan di sekitarnya. Ladang, permukiman, tempat usaha, bahkan akses untuk mendapatkan kayu hutan dan membuka perkebunan. Ini jelas pertentangan dengan gagasan konservasi yang izinnya diberikan oleh negara sendiri kepada perusahaan konservasi seperti PT Reiki. Akses jalan ini, kalau boleh kita berpikir lebar, meluas, ini salah siapa? Karena banyak yang terlibat ini. KLHK terlibat, perusahaan terlibat, Reiki sebagai pemegang izin konservasi terlibat, komenda juga saya kira terlibat. Saya pikir ini kan investasi yang terlibat besar. Investasi, investasi, dan saya pikir negara yang terlibat dalam hal ini. Satu sisi mempunyai komitmen untuk bicara soal karbon trade, terus negara bicara soal komitmen terhadap pengurangan emisi. Satu sisi mereka memberikan itu, memberikan izin-izin yang membuka jalan tambang di tawang kawasan hutan. Ferry dan Basuki melihat patok permanen yang telah dipasang. Bahkan sebelum jalan tambang dibangun pun, aktivitas masyarakat yang mencari sisa-sisa minyak di sumur tua atau aktivitas penebangan kayu cukup marak di kawasan ini. Inilah contoh jalan angkut tambang yang membelah sebuah kawasan hutan. dan sampai kapanpun itu menjadi catatan hitam buat Menteri dan Presiden bahwasannya dia pernah melakukan perusakan kawasan ekosisi hutan dataran rendah di Sumatera. Yang netabinenya restorasinya sendiri dikeluarkan oleh pemerintah. Iya. Karena ini negara sebenarnya yang pemerintah yang mengeluarkan izin dan pemerintah juga yang merusak. Gitu. Jadi ini catatan hitam, menurut saya catatan hitam. Menteri LHK dan Presiden dia membuat gerbang kehancuran hutan yang ada di Sumatera Sumatera, terutama hutan restorasi ekosistim. Terima kasih telah menonton! Kedatangan Ferry dan Basuki memancing kerumunan warga di kawasan yang disebut Pangkalan Ranjau ini. Tak hanya suku anak dalam, kawasan ini telah lama dihuni warga pendatang dari berbagai suku. Kita tadi nyariah Sunda gitu? Oh iya, orang Sunda. Memang orang Sunda. Aku dari Jawa Barat aslinya tadi. Jantan dari dia ayah Sunda. Ayah. Onok cowo. Onok cowo. Suku anak dalam. Ada harahap. Harahap. Ada medan. Ada medan. Jadi ini sebenarnya Pancasila itu disini kan? Iya. KRI. Pancasila itu disini kan? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. NKRI. NKRI harga pentingan gitu. Suku nya beda-beda. Ada bluro. Onok bluro. Ada bluro. Panjeninan bluro. Bluro. Jawa Tengah. Akci tadi orang Sunda. Jawa Barat. Tasik. Titasiknya? Tiki. Titasik Cikalong itu. Tik. Darah pantai. Orang Indonesia pantai. Iya. Titasik. Titasiknya? Iya. Dari Tasik Malaya. Sumatera Utara mana kampungnya? Dari Tapanulis Selatan. Tapanulis Selatan? Iya. Ini bugisnya sini nih. Bugis. Oh bugisnya juga bugis? Oh bugisnya sini. Bone-bone. Bone? Bone. Itu Bengkulu asli. Bengkulu asli. Itu asli. Apa namanya? Ini Bengkulu? Rejang. Putra Bengkulu asli. Putra Bengkulu. Buah Indonesia dipindahkan ke sini Pak. Resinya. Nah ini Indonesia-nya. Yang 813 itu tidak usah turunkan. Habis ini negara Indonesia di sini. Ini Bapak. Anak suku dalam Masri. Masri. Tulen kalau ini Masri. Tulen. Ribumi di sini. Jadi di tempat sekecil ini variasi keberagamanya luar biasa. Iya. Dan mereka berjuang bareng untuk bertahan hidup. Kompak. Disatukan oleh masalah tanah. Disatukan ya oleh masalah tanah. Untuk kebutuhan ruang hidup. Dan gembira mereka semua. Dan bisa bertahan hidup. Mestinya seperti ini gambaran Indonesia ya? Iya. Mereka ingin menunjukkan. Menunjukkan bahwa mereka tak hanya menanam sawit skala kecil untuk mendapatkan uang tunai. Namun juga tanaman-tanaman pangan dan hasil hutan. Sore itu mereka mengajak makan bersama. Dan disinilah gagasan konservasi dan keragaman atau biodiversity dibuktikan dengan hidangan yang hampir seluruhnya dihasilkan sendiri. Kecuali gula dan garam. 1.500 keluarga di Pangkalan Ranjau hanya berhadap status kependudukan mereka diakui. Keberadaan permukiman mereka diakui dan tak lagi dianggap sebagai pemukim gelap di area konsesi sebuah perusahaan restorasi. Sementara bagi 500 keluarga suku anak dalam, mereka menuntut agar hutan mereka diakui dan ditetapkan sebagai hutan adat. Beberapa pekan kemudian, Basuki mendatangi Direktur PT Reiki untuk mendengarkan tanggapannya atas berbagai hal yang ada di hutan harapan. Dari hamparan sawit, jalan tambang, hingga komunitas suku anak dalam dan aspirasi warga Pangkalan Ranjau. Tentang keberadaan sawit, PT Reiki menyatakan akan memberi toleransi hingga 12 tahun untuk transisi tanaman. Soal hutan adat, PT Reiki menyatakan tak punya wewenang dan menyerahkan kepada pemerintah. Termasuk status administrasi kependudukan warga Pangkalan Ranjau. Meski mereka juga menawarkan konsep kemitraan kehutanan, yang bagi warga statusnya lemah dan rentan berubah atau diubah. Sementara untuk jalan tambang yang akan melintasi hutan harapan, Direktur PT Reiki memilih berhati-hati mengomentari kebijakan negara itu. Dan sebenarnya kita sudah meminta kementeri untuk mempertimbangkan, mencari jalan yang terbaik, tidak melalui hutan harapan. Dan kita berharap memang karena ini hutan dataran berat tersisa, Konsep restorasi berbasis perusahaan yang diambil pemerintah Indonesia dan didukung negara industri, semakin sulit diterima Basuki. Sebab, selain banyak kelemahan, konsep ini juga memicu konflik dengan masyarakat, seperti halnya tambang dan perkebunan. Bahkan, perusahaan harus menghadapi pemberi izin sendiri, seperti dalam kasus jalan tambang hutan harapan. Saya kira sangat mudah untuk memahami logika ini. Dan saya kira donor tahu. Semua donor pasti tahu uang yang akan datang ke sebuah tempat, dan uang itu menjadi seperti apa, mereka tahu. Seperti halnya dulu, zaman Soeharto, kita digelontori uang sebesar-besarnya dari asing, walaupun mereka semua tahu bahwa uang itu mungkin juga tidak akan sampai ke masyarakat. Uang akan dikorupsi, mereka tahu, dan uang terus menggelontor. Kayaknya ini juga yang terjadi saat ini dengan latar belakang konservasi. Donor-donor juga tahu bahwa uang-uang yang mengucur tidak optimal, tidak benar-benar untuk konservasi, tidak benar-benar untuk masyarakat, tidak benar-benar untuk keberlanjutan sebuah lingkungan yang bagus. Saya kira mereka semua tahu itu. Sebuahnya restorasi yang mereka lakukan adalah untuk satu kesatuan. hubungan manusia dan alam. Nah, persoalannya adalah sampai, persoalannya adalah memang itu tidak dilakukan oleh perusahaan, sehingga mereka menganggap saya sudah diberikan hak izin, dan ketika ada masyarakat di situ, masyarakat harus keluar. Padahal salah itu konsepnya. Teori bicara ekosistem adalah teori yang memang semua unit, semua hubungan makhluk hidup yang ada di situ harus satu kesatuan, dan harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Kita akan lebih komplikasi lagi ketika juga ada pembuhungan. Masyarakat internasional di luar sana yang tidak tahu realita sebenarnya, mereka memberikan pajak dengan harapan pajak itu benar-benar akan digunakan untuk konservasi, untuk keberlanjutan hidup, lingkungan yang lebih baik, dan realitanya tidak. Hanya bicara saja soal lingkungan. Faktanya ini tidak akan pernah berhasil. Gagal total. Kenapa? Kalau negara ingin berhasil restorasi itu, berikan saja itu kewenangan pengelolaan kepada masyarakat lokal setempat. Berikan sesuatu kawasan, Reki misalnya, atau ABT. Ya, negara memfasilitasi, oke bagi saja hutan itu. Dengan kelompok-kelompok yang ada di situ, libatkan saja mereka mengelola itu. Itu lebih real menurut saya. Tapi memang faktanya kembali lagi. Negara dan pemberi donor tidak akan pernah melakukan itu. Setelah penangkapan Effendi Buhing, pada akhir 2020, Basuki kembali mengunjungi Kinipan di Kalimantan Tengah. Sementara feri di Jambi, Sumatera, melanjutkan usahanya mendampingi warga Pangkalan Ranjau mendapatkan pengakuan atas hutan adatnya. Basuki ingin melihat apa yang terjadi pada hutan Kinipan setelah dua tahun sejak kedatangannya yang terakhir. Juga, bagaimana warga mengusahakan pangan sambil tetap menjaga hutan. Secara tradisional dan skala terbatas, seperti halnya di Sumatera, warga membuka hutan dan membakar lahan untuk menyiapkan ladang. Menjawab kebutuhan pangan bukan dengan konsep food estate, melainkan pangan yang diusahakan secara mandiri di komunitas-komunitas masing-masing. Ini lah tradisirong Dayak nih. Setiap tahun pindah-pindah lahan, membakar kami. Tapi dari nenek moyang kami dulu, dari leluhur kami memang kayak gini ya, terkenal kerjaan kami nih. Keberadaan lumbung padi ini adalah bukti pertanian yang surplus dan memiliki konsep cadangan pangan untuk mengantisipasi gagal panen, bencana, atau wabah. Ladang yang dibuka warga, tak sebanding dengan perkebunan skala besar yang kini mengancam hutan kinipan. Bersambungan api ini adalah bukti pertanian yang dikurang dengan penyelenggara. Kocok, jika ada di luar biasa, jadi itu di luar biasa, perasaan kita akan mengisipasi Ini bagi pertanian yang diberi pertanian. Kalau kamu tidak membeli pertanian ini, saya tidak sangat menghidupi pertanian. Ini pohon durian, sama ini, tapi ini durian merah, yang kami bilang kusik, isinya itu biasa aja, kusik kami bilang, kalau ini durian, kalau yang sebelah itu mentawa, yang nanam dulu pak? Yang nanam itu upuy buhing, itu kakek dari kakek saya, jadi itu nanti diturunkan, tapi kalau mesti buah, siapa saja yang mau ambil, boleh juga, enggak ada masalah, jadi disini hanya kepemilikan, kalau misalnya orang lewat, berburu atau ke ladang, kalau kebetulan ada buahnya, dia ambil enggak apa-apa. Aduh, ini mas pati, bulit nampaknya balok, yg? Aduh, kaya-kaya. Sopak, kira yang menggecek nih? Dia, s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Aku kira tidak kurang dari 30 hudung ini. Lalu, ini lalu. Kalau sampai kampung 4 juta Nah kalau yang nebang baru dijual ke perusahaan itu? Informasinya yang kita dapat dari warga itu 1.800.000 di atas trak Kayu-kayu ulin berumur ratusan tahun telah berubah menjadi balok-balok dan diletakkan di dalam hutan Sebagian lainnya tampak berusaha disembunyikan Semula, pohon bernama latin Eucideroxylon swaggeri ini dilindungi Namun sejak 2018, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkannya dari daftar kayu yang dilindungi Bersama 9 jenis tanaman lain 56 itu berarti 2 cm anggap, dikali 5 56 x 5 56 x 5 berarti 50 aja 250 6 x 5 30 30 berarti 280 280 tahun Ini? Ya Baru sebesar ini? Diameter ini Pak, 56 cm anggap Menumbangkannya dengan kalau penyinso yang profesional, nggak nyampe setengah jam? Kalau yang profesional itu antara 30 sampai 40 menit Sudah selesai Sudah lambat ya 40-50 lah Padahal usianya hampir 300 tahun Ini kayu ulin Supaya jangan ditebang lagi Ini ulin saya Jangan ditebang Sebesar ini mungkin 20-30 tahun Kalau sampai dia meternya ratusan, eh 100 meter 100 meter itu bisa 200 tahun Terlalu 500 tahun Ya, 500 tahun Ya Ini biarlah untuk dilihat anak cucu Oh ini pohon ulin walaupun masih kecil Kawasan bekas bukaan hutan yang pernah disaksikan Basuki 2 tahun sebelumnya Kini mulai ditumbuhi sawit Dalam 2 tahun, areal yang terbuka semakin lebar Dan mencapai perbatasan hutan yang dikeramatkan Bagi warga Dayak Tomun di Kinipan Kini semuanya telah terhubung Peradaban dan gaya hidup kita Menuntut pengorbanan besar dari alam Yang merasakan dampaknya Tak hanya manusia Sebab manusia Jelas bukan satu-satunya yang butuh hidup Dan harga yang harus dibayar manusia Kadang lebih besar Dari keuntungan yang didapat Apalagi Jika yang membayar Bukan mereka yang paling menikmati kue ekonomi Bahkan jika tragedi itu akhirnya berhasil menjangkau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Dan pusat populasi Korban yang ditimbulkan Akan semakin besar Lalu dengan dalih mencari solusi untuk semua masalah ini Sekelompok manusia yang berkuasa Membuat kebijakan yang justru berpotensi memperburuk keadaan di masa depan Yakni kembali menuntut pengorbanan alam dan seisinya Lalu lingkaran masalah yang sama Akan terulang di masa yang akan datang Bahkan jika keputusan itu Murni untuk kepentingan bersama Dan tanpa konflik kepentingan sedikitpun Di sisi lain Untuk memperbaiki lingkungan Justru tak melibatkan mereka yang paling berkepentingan Proyek pelestarian hutan Diserahkan kepada mereka yang hidupnya tak tergantung secara langsung pada hutan Sementara yang terdekat Justru hanya menonton Menonton bagaimana dulu hutan dirusak Dan kini Menonton bagaimana konon hutan akan dipulihkan Lewat berbagai proyek Yang tak mereka pahami Padahal Justru dari bangku penonton inilah Pertunjukan tentang keserasian antara alam dan kebutuhan hidup Telah dipentaskan Selama ribuan tahun Ini contohnya padi seperti ini Kenyataan kan padi korsong Tidak ada apa-apanya Potong leher Potong leher itu kan ini hanya di pangkalnya sini Yang terserang virus Nah disini tidak ada isi sama sekali Ya bisa isi Di ujung hanya sekitaran 25-30% saja Cuma di ujungnya saja ini Yang bisa isi Jom ya Sama sekali jom Tidak ada harapan lagi sudah seperti ini Yang khususnya punya saya sendiri Yang biasanya per hektare bisa mencapai 4,5-5 ton per hektare Ini kita cuma dapat 1,4 ton per hektare Itu program apa sih Pak? Yang put as dead itu bukan? Put as dead Put as dead ya kak? Put as dead Yang program itu Jokowi datang? Tidak ada yang 1,000 hektare Itu yang hampa Hampa kan yang putih-putih itu kan bisa dilihat itu Itu sebagian besar kena potong leher Ada yang sundep Untuk mengatasi segala hama penyak itu Khususnya saya pribadi Itu saya menggunakan sistem fogging pengasapan Pak Itu biayanya satu musim itu tidak habis Rp500.000 Tapi ini saya tidak pakai fogging pengasapan itu Pakai insek, pakai fungi Itu biayanya lebih dari Rp3.000.000 Jadi kami ini jangankan untuk bayar hutang Pak Untuk bayar hutang modal ini Untuk makan saja kira-kira ini sudah minim Jok, asli Jok Nah ini nanti bisanya langsung pakai traktor saja Belebek lagi, olah-olahan lagi Gitu Sudah tidak bisa, tidak papan lagi Dan dari pondok-pondoknya yang sederhana ini Warga Kinipan terus menjaga batas hutan mereka Kalau masalah misalnya adanya perdagangan karbon Lain sebagainya Kita hanya mendengar Kita tidak tahu itu seperti apa Lain sebagainya Tapi harapan kita juga begini Kalau memang pemerintah Indonesia juga dunia Memprihatin dengan hutan Ya tolong bantu kami Bagaimana artinya Bukan hanya dari segi bisnis Atau dari segi keuangan Lain sebagainya Tapi juga dari segi legalitas ini Bagaimana mau payahkan Supaya kami bisa menjaga hutan Kan itu Terima kasih telah menonton! Tidak ada apa-apa Malah kita kehilangan Ya seperti ini Seperti kehilangan kodok, ikan Misalnya Pak Buing pun menjual hutan Misalnya atau menjual tanahnya Kan dapat uang sementara Iya sementara Setelah itu kan Waktunya tidak bisa juga Kan tidak bisa menjamin Untuk anak jatuh saya juga Tidak mungkin bisa Dan kodok bilang Uang habis Sungai habis Semuanya habis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!